Saudara pameran energi terbesar di Asia Tenggara, Enlid Asia, pada tahun ini diselenggarakan di Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Acara tersebut turut dirangkaikan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-78. Acara Enlid Asia dibuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria. Didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Yudho Duwinanda Priyadi, Dirjen Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Ketua Dewan Pengawas MKI sekaligus Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo, serta CEO of Clarion Events Asia Richard Aylan. Dalam sambutannya, Richard berharap Enlid Asia dapat menjadi wadah untuk mencari solusi inovatif bersama dalam rangka mendorong transisi energi dan mencapai target net zero emission. Transisi energi adalah perjalanan yang sangat sulit. Dan sebenarnya, jika kita bisa membantu semua partisipan hari ini untuk membuat perjalanan yang lebih mudah, saya rasa kita sudah melakukan pekerjaan kita. Jika itu mempelajari dari teman-teman kita, mempelajari dari teknologi terbaik yang terbaru, atau mempelajari dari satu-satu. Ini adalah perjalanan yang sulit, tapi jika kita bekerja bersama, kita sangat percaya bahwa di sini di ASEAN, dan spesifikasi di Indonesia, kita bisa menemukan objektif yang berhubungan kita. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas MKI sekaligus Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga berpendapat, masalah global warming merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan secara global. Ini adalah global warming. Global, ini permasalahan global. Maka, tidak mungkin permasalahan global diselesaikan dengan cara lokal. Permasalahan global harus juga diselesaikan dengan global solution. Maka, kami PLN mengajak seluruh komponen global komunitas ini, mari bersama-sama menghadapi permasalahan ini dalam suasana kebersamaan. Jadi, PLN dalam hal ini take leadership, bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, bukan hanya regional, tetapi juga global komunitas. Dalam rangkaian acara pembukaan, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan beberapa perusahaan. Enlid Asia 2023 akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 November 2023 di AIS BSD Tangerang. Jangan lewatkan acaranya dan cari tahu lebih banyak tentang energi rendah karbon untuk mencapai target net zero emission 2060. Tim Liputan, Kompas TV.